Selamat datang di channel HCK Media. Baik sahabat HCK Media sebelum kita lanjut ke tips berikut ini jangan lupa klik tombol like, subscribe, dan loncengnya agar sahabat terus mendapatkan tips-tips bermanfaat dari HCK Media. Pusing dan sakit kepala itu tidak sama ini 3 perbedaannya. Informasi kesehatan ini sudah direvisi dan diedit oleh Dr. Yusra Firdaus, Dr. Umum. Gangguan pada kepala yang sering terjadi adalah sakit kepala dan kepala pusing. Kedua kondisi ini berbeda tapi masih banyak orang yang keliru membedakan keduanya. Kekeliruan mengenai perbedaan sakit kepala dan kepala pusing tentu bisa menyebabkan kerancuan pengarahan diagnosis bagi dokter. Agar hal tersebut tidak terjadi pelajari apa saja perbedaan pusing dan sakit kepala berikut ini. Perbedaan kepala pusing dan sakit kepala 1. Sensasi yang muncul Pusing dan sakit kepala memang sama-sama menyerang daerah kepala. Namun sensasi yang muncul pada kedua kondisi tersebut berbeda. Seseorang yang merasa pusing akan merasakan sensasi seolah akan pingsan atau goyah, gangguan keseimbangan, kepala terasa berat pengelihatan kabur dan badan lemas. Bahkan kondisi ini bisa makin parah bila gejalanya menyebabkan seseorang merasa lingkungan di sekitarnya bergerak atau berputar kliengan, vertigo. Sementara seseorang yang mengalami sakit kepala ada denyutan di sekitar kepala baik itu sebagian, bagian samping kanan atau kiri, atau di lokasi kepala lainnya. Rasa sakitnya meliputi perasaan nyeri seperti dipukul-pukul atau kepala terasa diikat dengan kencang. 2. Berdasarkan penyebabnya Ada dua jenis sakit kepala yaitu sakit kepala primer dan sakit kepala sekunder. Sakit kepala utama biasanya disebabkan oleh aktivitas berlebihan atau adanya masalah pada struktur kepala yang sensitif terhadap nyeri dan juga adanya perubahan aktivitas kimia pada otak. Sementara sakit kepala sekunder terjadi karena adanya penyakit lain yang merangsang rasa sakit kepala muncul. Sakit kepala primer memiliki beberapa tipe yaitu Tension H.A.D.C.S. Kepala terasa nyeri seperti diikat tali ketat di sekitar kepala. Migrain Sakit kepala sebelah. Cluster H.A.D.C.S. Sakit kepala parah yang biasanya terletak di sekitar satu area mata. Kemudian untuk sakit kepala sekunder beberapa penyakit dan kondisi yang mendasarinya yaitu Glaucoma, kerusakan saraf mata. Keracunan karbon monoksida. Penggumpalan darah. Tumor otak. Mabuk atau keracunan alkohol. Dehidrasi. Stroke. Serangan panik. Perdarahan di sekitar otak. Influenza, flu. Penggunaan obat sakit kepala berlebihan. Rebound H.A.D.C.S. Kekurangan gizi. Sama seperti sakit kepala sekunder pusing juga disebabkan oleh kondisi lain yang mendasarinya. Akan tetapi pusing tidak memiliki perbedaan tipe seperti sakit kepala. Pusing bisa dirasakan pada seluruh bagian kepala tidak cuma di beberapa bagian seperti sakit kepala. Beberapa penyakit atau kondisi yang menyebabkan pusing yaitu Masalah pada telinga bagian dalam, vertigo. Vestibular neuritis, infeksi saraf vestibular. Penyakit meniere. Buruknya sirkulasi udara. Tekanan darah rendah. Penyakit saraf seperti multiple sclerosis dan Parkinson. Anemia. Hipertermia. Kadar gula darah rendah. Gangguan kecemasan. Dilansir dari Medical News Today kondisi sakit kepala dan pusing bisa terjadi secara bersamaan. Kondisi ini biasanya terjadi pada migrain cedera pada otak dan kadar gula darah yang rendah. 3. Pengobatan yang dilakukan. Penyakit yang menyebabkan sakit kepala dan pusing memang berbeda. Maka penting bagi pasien untuk memahami perbedaan antara sakit kepala dan pusing agar pengobatan yang diberikan sesuai dan kondisi akan membaik nantinya. Bila Anda merasakan salah satu kondisi tersebut maka jangan salah memberikan keluhan Anda kepada dokter. Sebab apabila yang rasa sakit yang Anda rasakan di antara kedua kondisi tersebut salah diagnosis dan pemberian obat yang digunakan mungkin tidak sesuai. Sakit kepala primer yang ringan bisa disembuhkan tanpa obat. Namun ada juga yang perlu disembuhkan dengan menggunakan obat pencegah timbulnya nyeri sakit kepala seperti beta-blochker-antidepresan tricyclic atau agonis reseptor serotonin. Selain itu beberapa pengobatan alternatif seperti akupuntur meditasi terapi perilaku kognitif juga bisa membantu mengobati sakit kepala. Sakit kepala sekunder biasanya memerlukan tes kesehatan lebih lanjut untuk mendapatkan penyebab sakit kepala yang mendasarinya. Untuk itu perlu rekomendasi dan konsultasi dari dokter terlebih dahulu. Begitu juga dengan pusing Anda mungkin harus melakukan pengobatan sesuai dengan kondisi atas penyakit yang mendasarinya. Terima kasih telah menonton. Jangan lupa support terus channel HCK Media supaya sahabat mendapatkan update terbaru seputar kesehatan dan tips lainnya. Jika sahabat suka dengan tips ini jangan lupa bagikan ke teman-teman sahabat melalui media sosial. Terima kasih telah menonton.